Halo subscriber, di video ini kita akan belajar cara mengedit video menggunakan Blender Sebenarnya di video sebelumnya saya sudah membuat tutorial cara mengedit video di Blender Hanya saja di Blender versi yang baru ada sedikit perubahan Jadi saya buat video tutorial baru biar kalian bisa mempelajarinya Blender adalah software yang biasa digunakan untuk membuat animasi 3 dimensi Tapi Blender juga memiliki fitur yang bisa kita gunakan untuk mengedit video Fiturnya itu namanya adalah video sequencer Kelebihan dari video sequencer daripada video editor yang lain adalah ini gratis dan lumayan ringan Kalian bisa download Blender di website-nya secara gratis Kalian bisa pergi ke blender.org kemudian kalian klik download Kalian bisa download sesuai dengan sistem operasi yang kalian punya Atau yang kalian gunakan Di sini saya download yang versi linux karena saya menggunakan linux Memang ukurannya lebih kecil ya tapi sama saja Seharusnya lebih ringan kalau kalian menggunakan linux Tapi tidak apa-apa kalau kalian menggunakan linux ya Nah di sini saya sudah membuka blender Buat membuka fitur video sequencer kalian bisa membuka project baru ya Kita bisa klik file, new, kemudian video editing Nanti akan terbuka seperti ini Sekarang kita siap buat mengedit video ya Untuk itu kita bisa mencari video yang akan kita gunakan Akan kita edit Jadi kita buka files ya Kalau di Windows namanya adalah Windows Explorer ya Kalian bisa cari video yang mau kalian edit Misalkan saya akan memasukkan video ini ya Ini dan ini Kalian bisa langsung seret ke sini Nanti akan masuk videonya Seperti itu Kalian bisa mengatur tampilannya Untuk memperdekat atau memperjauh Dengan cara scroll mouse kalian ya Atau kalian bisa tarik ke sini Buat zoom in dan zoom out seperti ini Nah secara otomatis video kita sudah terbentuk proxy ya Jadi kalau kita tekan space di keyboard Atau tekan play di sini Maka video kita akan berputar Dengan lancar seperti ini Beserta dengan audionya Seperti itu Kalian juga bisa menyeret Kursor di sini Biru-biru ini Buat melihat Atau menggeser Timeline-nya seperti ini Kita juga bisa memasukkan video yang lainnya Video satunya Dengan cara yang sama seperti ini ya Nanti akan masuk Video kita ke sini Ngomong-ngomong Bagian yang biru ini videonya Dan bagian yang hijau ini adalah audio atau suaranya Nah biasanya pada video editor yang lain Pada suaranya akan terlihat gelombang suaranya Sebagai indikasi kalau ada suaranya ya Di blender kita juga bisa melakukan itu Tapi kita perlu mencintang dulu Display waveform di sini ya Jadi kita klik dulu Audio yang mau kita tampilkan Gelombang suaranya Kemudian pada strip Kita klik display waveform Sampai tercintang seperti ini Maka nanti akan terlihat Gelombang suaranya pada audio kita Video yang satunya juga Kita klik display waveform Biar terlihat seperti ini Jadi kalau kita putar Videonya akan muncul suaranya Akan terdengar suaranya seperti ini Sebenarnya kalau tidak dicintang Juga muncul suaranya Hanya saja tidak terlihat gelombangnya Begitu saja Seperti itu Selanjutnya Misalkan kita akan Mau memindah video kita ini ke sini Caranya kita perlu menyeleksi kedua Video dan audio ya Karena kalau kita klik satu doang Maka yang terpindah hanya satu ya Audionya tidak ikut Jadi kita harus seleksi keduanya Kemudian kita bisa tarik dan seret seperti ini Buat memindahkan ke sini Jadi nanti akan terputar setelah video yang pertama Seperti ini Atau kita juga bisa memindah video kita Dengan cara yang lebih cepat dan mudah Yaitu kita tekan G Dan kita geser Seperti ini Nah Kalau kita perhatikan Ini jadi merah ya Kalau kita taruh di sini Nanti akan langsung Pindah ke bagian belakangnya Seperti ini Nah seperti itu buat memindahnya Kita bisa memutar Nah kalau kalian perhatikan Videonya Tidak lanjut sampai sini ya Tapi Berhenti di sini dan kembali ke sini Itu karena ada batasnya di sini ya Batas hitam-hitam ini Jadi nanti kalau videonya kita render Atau kita export Bagian video yang terexport Atau yang muncul Yang terender Hanya bagian yang Ini saja ya Yang Yang batas awal dan batas akhir Jadi Dari Sini Sampai Di sini Atau detik ke 10 Seperti ini Jadi Video kita nanti hanya berjalan selama 10 detik Seperti itu Jadi kalau kita mau video kita berjalan Lebih dari itu Atau kurang dari itu Kita bisa mengaturnya dengan cara Kita Pergi ke sini ya N nya ini kita bisa ganti Kita seret ke kiri atau ke kanan seperti ini Atau kita ketik Secara manual Misalkan Video kita akan Misalkan video kita nanti akan berhenti di detik ke 12 Maka kita ketik saja 12 Bintang 24 Kok 24 itu karena frame rate kita 24 ya 24 fps Maka nanti Video kita akan Berputar selama 12 detik Seperti itu Atau Ada cara yang lebih mudah Yaitu kita Atur Atau kita arahkan Kursor kita yang biru ini Ke Durasi yang kita inginkan Misalkan Detik ke 25 Kemudian Kita tekan Control N End ya Control N Maka nanti Batasnya akan berubah ke kursor itu Nah Untuk awalnya juga bisa Kita gunakan shortcut yang berbeda ya Misalkan untuk awalnya kita taruh kursor kita disini Untuk maturnya kita tekan control home Maka nanti dengan otomatis startnya Atau awalnya Atau awalnya berubah menjadi Kursor kita Seperti itu Nah selanjutnya kita akan Memotong video kita Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan di blender Untuk memotong video Saya tunjukkan satu cara yang mudah ya Yang pertama adalah Menarik Ujungnya Jadi kalau kita lihat pada ujung audio dan video Kita punya Warna yang berbeda seperti ini ya Ini kita bisa klik Dan Kita seret ke kanan atau kiri seperti ini Maka nanti akan terpotong seperti ini Atau kita juga bisa Misalkan Kita tekan shift dan kita Seleksi Ujung Pada audionya Maka nanti keduanya akan terseleksi seperti ini Kita bisa tarik atau Dengan cara yang seperti tadi Kita bisa gunakan shortcut G Kita tekan G di keyboard Dan Kita bisa potong sesuai dengan yang kita inginkan Misalkan Dia akan Terpotong seperti ini Maka dengan otomatis Videonya akan terpotong seperti ini Misalkan Seperti ini ya Nah seperti ini Cara yang kedua adalah Menggunakan shortcut K Misalkan Videonya Akan saya potong disini Kita bisa tekan K di keyboard Maka nanti video dan audionya akan terpotong Sebelum itu kita seleksi dulu Kedua video Atau audio yang Mau kita potong Kemudian kita tekan K Maka nanti akan terpotong seperti ini Nah Bagian yang belakang Karena kita tidak menginginkannya Kita bisa hapus Untuk menghapusnya Kita seleksi Dan kita tekan X di keyboard Atau Kita tekan Delete Atau delete ya Maka nanti akan terhapus Lebih mudahnya kita tekan X saja Karena itu lebih Dekat dengan Tangan kiri kita Seperti itu Kalian bisa menggeser Seperti tadi Atau Biar lebih cepat Kalian bisa Kalian bisa langsung Menekan backspace Di keyboard Maka nanti Dia akan Menghapus Celahnya ya Akan terhapus Celahnya dan Menempel Seperti ini Videonya Yang ini juga kita potong Biar cocok Sesuai dengan Video sebelumnya Caranya Pasti kalian ingat ya Kita seleksi Kemudian kita tekan K Seperti itu Yang ini kita hapus Dengan cara Menekan X Dan kita tekan Backspace Biar Terpotong Celahnya Jadi Video kita Sudah teredit Seperti ini Misalkan Kurang cocok Kita bisa Perbaiki Nah seperti itu Kita bisa Periksa Dia berjalan Terus membuka Tasnya Seperti itu Nah Misalkan Kita bisa Memasukkan Video selanjutnya Video selanjutnya Ngomong-ngomong Ini Dari film pendek Yang saya buat ya Kalian bisa Menontonnya Di Link yang Ada di atas Misalkan Kita potong Kita potong Kita potong Videonya Disini Seperti ini Seperti itu Mudah bukan Satu hal lagi ya Yang mau saya Ajarkan Yaitu Kalian bisa Menggeser Timeline Kalian Dengan cara Menggunakan Ini Atau Kalian bisa Menekan Control Di keyboard Lalu Kalian Scroll Mouse Kalian Ke atas Bawah Seperti ini Atau Kalian juga Bisa Menggunakan Cara yang Lain Kalau Kalian Menggunakan Mouse Kalian bisa Menekan Klik Tengah Saya Tunjukkan Klik Tengah Itu Apa ya Jadi pada Mouse Kalian Ada Scroll Yang bisa Kalian Tarik Ke atas Bawah Itu Itu Sebenarnya Klik Tengah Jadi Kalian Bisa Klik Itu Kalian Tekan Itu Kemudian Kalian Bisa Menggesernya Ke Kiri Dan Ke Kanan Karena Saya Tidak Menggunakan Mouse Saya Tidak Bisa Menunjukkannya Ke Kalian Ya Nah Klik Tengah Itu Yang Ini Kalian Klik Kemudian Kalian Geser Ke Kanan Kiri Jadi Kalian Dengan Begitu Bisa Menggeser Timeline Kalian Nah Karena Saya Tidak Menggunakan Mouse Saya Menggunakan Trackpad Pada Laptop Saya Bisa Menggunakan Metode Yang Lain Jadi Untuk Mengaktifkan Itu Saya Pergi Ke Preferences Dulu Ya Klik Ini Preferences Dan Kita Klik Input Disini Saya Klik Emulate Three Button Mouse Ya Kemudian Ini Saya Biarkan Menjadi Alt Dengan Begitu Kalau Kita Tekan Alt Dan Kita Seret Maka Nanti Akan Terseret Kurus Terseret Timeline Kita Jadi Kita Bisa Mengatur Seperti Seperti Ini Itu Akan Mempermudah Kita Mengedit Nah Seperti Itu Wuh Besta 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 Nah Misalkan Yang ini Saya Potong Seperti Ini Saya Potong Dan Saya Hapus Nah Seperti Itu Nah Untuk Memasukkan Musik Kalian Juga Bisa Menggunakan Cara Yang Sama Dengan Memasukkan Video Ya Kalian Bisa Langsung Seret Misalkan Ini Kalian Masukkan Kesini Kemudian Kalian Klik Display Waveform Seperti Itu Nah Misalkan Saya Mau Dia Musiknya Mulai Di Frame Pertama Seperti Ini Kalian Nempel Ke Video Pertama Ini Kalian Bisa Menggunakan Shortcut Control Jadi Kalian Tekan G Buat Memindah Kemudian Sambil Menekan Control Maka Nanti Dia Akan Snap Ke Sini Seperti Itu Nah Jadi Kalau Kita Dekatkan Kepotongan Dia Akan Snap Atau Ada Semacam Magnet Seperti Itu Seperti Ini Sekarang Saya Akan Menunjukkan Bagaimana Cara Menambahkan Transisi Fate Atau Transisi Budar Untuk Menambahkan Transisi Itu Saya Mau Menambahkan Satu Video Sebagai Contoh Ini Videonya Munculnya Di Belakang Sini Tapi Tidak Apa Karena Kita Bisa Memudah Misalkan Ini Video Ini Akan Ada Transisi Fate Atau Budar Ke Video Yang Ini Nah Untuk Itu Video Yang Awal Atau Yang Akhir Saya Taruh Di Atasnya Dan Saya Perpanjang Digit Misalkan Seperti Ini Kemudian Kemudian Untuk Menambahkan Transisinya Kita Klik Videonya Kita Klik Add Atau Shift A Shortcut Fade Kemudian Fade In Ini Kalau Di Awal Yang Out Ini Buat Yang Akhir Fade In Fade Out Ini Akhir Dan Awal Jadi Kita Pilih Yang Out Seperti Ini Maka Nanti Akan Pudar Ke Video Selanjutnya Seperti Ini Misalkan Musiknya Saya Perpanjang Biar Tekan Control Biar Snap Kita Bisa Lihat Seperti Ini Kita Bisa Mengatur Dudasi Fade Fade Ini Menggunakan Dobsid Jadi Kita Klik Dulu Kemudian Kita Pergi Ke Dobsid Klik Disini Atau Dimana Saja Disini Kita Pilih Dobsid Nah Nanti Kita Menemukan Dua Keyframe Kalau Kalian Belajar Animasi Kalian Tau Keyframe Itu Apa Nah Jadi Kita Bisa Menggeser Ini Ke Kiri Buat Memperlambat Dan Ke Kanan Untuk Mempercepat Misalkan Seperti Ini Nanti Akan Terlihat Disini Akan Terlihat Kurvanya Ini Curve Seperti Ini Misalkan Transisinya Seperti Begitu Misalkan Ini Kita Jadikan V2 Black Tinggal Kita Habus Saja Videonya Ini Maka Nanti Dia Akan Budar Menjadi Seharusnya Hitam Tapi Ini Transparan Tapi Kalau Kita Render Jadi Hitam Atau Kita Bisa Nambahkan Warna Hitam Disini Kita Tekan Control Biar Snap Biar Ada Magnet Kalian Juga Bisa Menekan Magnet Ini Kalau Kalian Tidak Mau Menekan Control Seperti Itu Nah Selanjutnya Saya Akan Menambahkan Sebuah Color Grading Yang Sangat Sederhana Jadi Itu Akan Mudah Sekali Untuk Menambahkan Color Grading Lebih Mudahnya Kita Bisa Menggunakan Fitur Adjustment Layer Jadi Kita Hanya Membuat Satu Color Grading Saja Jadi Nanti Kita Cuma Membuat Atau Mengedit Satu Adjustment Layer Dan Semua Video Akan Terpengaruhi Color Grading Jadi Untuk Menambahkan Adjustment Layer Kita Bisa Tekan Shift A Shift A Kita Klik Adjustment Layer Klik Disini Lalu Pilih Adjustment Layer Kita Bisa Taruh Adjustment Layer Di Atas Video Atau Gambar Yang Mau Kita Pengaruhi Misalkan Di Atas Sini Paling Atas Juga Tidak Apa Kita Perpanjang Adjustment Layer Sambil Tekan Control Biar Snap Kesini Seperti Itu Jadi Layer Ini Layer Adjustment Layer Ini Akan Mempengaruhi Video Atau Gambar Yang Ada Di Bawah Seperti Itu Saya Mau Mewarnainya Sedikit Saja Misalkan Saya Mau Memperbaiki Curvenya Saya Buka Buka Histogram Biar Mempermudah Saya Buat Mengatur Kecerahan Yang Yang Ini Seperti Itu Wow Batuk Batuk Kok saya Tertawa Lihat Batuk Ngomong Jangan Merokok Selanjutnya Saya Kasih Warna Sedikit Di Color Balance Ini Biar Lebih Ini Cuma Coba Coba Ya Seperti Ini Nah Kalau Kalian Mau Melihat Sebelum Dan Sejudah Kalian Bisa Mengklik Adjustment Layer Dan Kita Klik H Untuk Menyembunyikan Jadi Tersembunyi Adjustment Layer Kita Yang Terlihat Video Aslinya Video Yang Tanpa Color Grading Buat Menampilkan Kembali Kita Tekan H Lihat Kita Klik Dulu Kalau Kita Tekan H Nanti Kok Raken Alth Alth Oh Seiki Sorkati Alth Oh Iya Alth Ya Buat Atau Kalian Bisa Men Centang Ini Jadi Kalau Kalian Centang Maka Nanti Seluruh Video Atau Seluruh Video Atau Apa Saja Yang Ada Di Channel Ini Channel 6 Akan Tersembunyi Misalkan Seperti Ini Maka Nanti Semuanya Tersembunyi Ini Color Grading Saya Sembunyikan Dulu Biar Tidak Lemot Sembunyikan Selanjutnya Kalau Kalian Mau Memperbesar Atau Memperkesil Atau Menggeser Video Kalian Kalian Bisa Menggunakan Shortcut Yang Sama Yang Biasa Kalian Gunakan Di Blender Jadi Kita Klik Dulu Videonya Misalkan Ini Mau Kalik Kita Kecilkan Kita Tekan S Maka Nanti Dia Akan Mengecil Seperti Ini Tekan G Buat Memindahkan Seperti Ini Dan Tekan R Buat Memutar Seperti Ini Kalian Juga Bisa Mengaturnya Di Strip Kita Klik Strip Kita Buka Transform Kalian Bisa Mengaturnya Di Sini Rotation Position Dan Scale Kalian Juga Bisa Menganimasikannya Dengan Cara Mengaktifkan Keyframe Ini Animate Property Dan Kalian Buta Dope Sheet Sama Seperti Menganimasikan Sesuatu Di Blender Pada Umumnya Nah Kalian Juga Bisa Menumpuk Video Satu Dengan Video Yang Lain Misalkan Saya Masukkan Video Yang Lain Ini Sepertinya Lucu Nah Seperti Ini Kalian Bisa Memasukkan Dua Video Dalam Satu Frame Seperti Seperti Aduh Expect Siku Lucu Sekali Nah Nah Saya Ctrl Z Selanjutnya Saya Akan Menunjukkan Bagaimana Cara Merendernya Atau Menyimpannya Dalam Format Video Kalau Seandainya Video Kita Sudah Kita Edit Semua Nah Pertama Pertama Kita Atur End Frame Atau Sampai Mana Video Kita Berhenti Misalkan Disini Seperti Yang Saya Ajarkan Tadi Kita Ketengkan Ctrl N Maka Nanti Akan Otomatis N Akan Berubah Seperti Ini Selanjutnya Kita Klik Disini Output Properties Dan Pada Output Kita Klik Disini Dan Kita Tentukan Dimana Kita Akan Menyimpan Videonya Misalkan Disini Dan Kita Tentukan Namanya Misalkan Seperti Ini Jangan Lupa Subscribe Kemudian File Format Kita Pilih MPEG Video Ada Banyak Pilihan Kemudian Pada Encoding Kita Buka Dan Kita Pilih MP4 Ini Otomatis Jadi Sebenarnya Kita Tidak Perlu Menggantinya Nah Pada Video Kita Bisa Biarkan Seperti Ini Atau Kita Bisa Ubah Makin Ke Atas Makin Bagus Hasilnya Tapi Makin Besar Juga Ukuran File Jadi Kita Biarkan Di Medium Quality Dan Encoding Kita Biarkan Di Go Audio Videonya Kita Biarkan Selanjutnya Kita Pilih Render Dan Pilih Render Animation Video Kita Akan Dirender Seperti Ini Kita Tinggal Menunggu Sampai Videonya Jadi Nah Sekarang Kita Bisa Memeriksa Video Yang Sudah Jadi Itu Ya Karena Memang Sudah Selesai Proses Rendernya Nah Disini Kita Bisa Lihat Videonya Sudah Jadi Kita Bisa Putar Nah Seperti Ini Sudah Jadi Terima Kasih Sudah Menonton Video Saya Sampai Sini Ya Jangan Lupa Like Comment Share Subscribe Dan Tonton Juga Video Saya Yang Lain Sampai Jumpa